Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fitri Nur Alimah Saya Muhammad Ramadhan, wijaksana Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kehidah Pembelajaran Tata Bahasa dalam Dupa Pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki cantupan yang luas Salah satu bagian pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah Pembelajaran bagi penutur asing yang biasa dikenal dengan Dupa Atau Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing Dupa merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah penutur asing Program pembelajarannya semua keterampilan berbahasa Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri Terbukti, banyak penutur asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia Atau yang kita kenal dengan sebutan Dupa Yaitu Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing Dupa adalah istilah program pembelajaran bahasa Indonesia Yang dikhususkan untuk wajah Jadi saya ingin berbelahkan tentang teknik terjemahan Terbukti, banyak penutur asing yang sangat pesat Bajang belajar antar-budaya antar-bahasa pembelajar dapat menerjemahkan sebuah kalimat dari bahasa atau wacana yang diberikan pengajar. Terjemah dapat dari bahasa pembelajaran ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Akan lebih bagus jika pengajar menguasai bahasa pembelajaran sehingga dapat mengetahui ketepatan hasil terjemahan. Yang kedua, teknik susunan kata. Teknik ini digunakan sebagai latihan atau evaluasi. Caranya sederhana tetapi pembelajaran kesulitan untuk mengerjakan soal dengan teknik ini. Pengajar membuat beberapa soal latihan dengan menyusun acak kata dan meminta pembelajar untuk menyusun kata. Teknik kalimat rumpang adalah sebuah teknik yang menyajikan kalimat-kalimat rumpang untuk dilengkapi oleh pembelajar dengan kata berimbangan yang tepat. Biasanya mengajar suatu menyiapkan kata dasarnya dan pembelajar akan melengkapi. Teknik baca dan temukan Pembelajar tata bahasa dapat diletakkan pada pembelajaran. Keterampilan, membaca, teknik membaca, dan temukan merupakan teknik perpaduan. Keduanya, media yang digunakan adalah teks bacaan yang dapat diambil dari berbagai media dalam berbagai bentuk, misalnya potongan berita atau surat kabar, iklan, atau bacaan yang lain. Buku, novel, dan media-media yang bisa diambil. Terima kasih telah menonton!